yuhu everybody balik lagi nih sama gue Ali di channel anti-meta seperti biasa di video kali ini gue bakal share-share lagi nih list game PC ringan yang cocok dimainkan di PC atau laptop low-end sama seperti yang kalian pakai saat ini nah di video kali ini masih sama seperti video-video sebelumnya di sini gue bakal share game berdasarkan viramnya cuy buat kalian nggak tahu apa itu viram kalian bisa searching aja di Google ketik aja apa itu viram pasti akan muncul artikel tentang filmnya Nah kalian baca sendiri apa itu viram dan fungsinya Oke tanpa banyak banyak lagi langsung saja kita masuk ke list gamenya cuy Far Cry 2 Far Cry 2 adalah game FPS yang dideveloperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows PS3 Xbox 360 dan mobile mode yang dapat diminkan dari game ini single player dan multiplayer alur cerita Far Cry 2 terjadi pada tahun 2008 di sebuah negara kecil di Afrika Tengah yang saat ini terlibat dalam perang saudara yang mengerikan pemerintah baru-baru ini runtuh meninggalkan dua faksi yang bersaing untuk mendapatkan kembali tujuan karakter pemain adalah untuk menemukan dan membunuh Jackal seorang pedagang senjata yang telah menjual senjata ke kedua faksi tersebut Gears of War Gears of War merupakan game third-person shooter yang dideveloperi oleh Epic Games dan dipublis oleh Microsoft game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer Gears of War merupakan game third-person shooter yang menekankan pada penggunaan perlindungan untuk menghindari kerusakan saat melawan musuh game ini menampilkan lima Champions yang dapat dimainkan sendiri maupun dengan pemain lain dalam mode multiplayer Gears of War menampilkan gameplay kompetitif empat lawan empat Hai 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 Call of Duty World at War Call of Duty World at War merupakan game FPS yang dideveloperi oleh The Treyarch dan dipublis oleh Activision game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player Call of Duty World at War menampilkan tema yang lebih matang daripada series sebelumnya dan bersifat terbuka yang memberikan pemain banyak cara untuk menyelesaikan suatu misi medal of Honor Airborne medal of Honor Airborne merupakan game FPS yang dideveloperi oleh EA dan sekaligus publishernya game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer dalam Champions utama game ini pemain berperan sebagai tentara untuk menyelesaikan tujuan dalam masing-masing dari enam misi Champions pemain diberikan pengarahan tentang tujuan awal setiap misi Hai krisis krisis merupakan game FPS still yang dideveloperi oleh Crytek dan dipublis oleh EA game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player live for dead live for dead adalah game FPS survival horror yang dideveloperi oleh Valve dan sekaligus publishernya game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows Xbox 360 dan Mac OS X mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer live for dead adalah game FPS di mana player mengendalikan salah satu dari empat karakter jika bermain single player sisa karakter yang tersedia dimainkan oleh bot tujuan utama dari game ini adalah untuk melawan infeksi zombie dan mencapai area aman dalam keadaan hidup f1 2010 f1 2010 merupakan game racing simulation yang dideveloperi oleh Codemaster dan sekaligus webblisernya game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer f1 2010 menampilkan sistem cuaca paling rumit yang merupakan bagian dari integral f1 saat hujan mulai turun lintasan akan secara bertahap kehilangan cengkramannya sementara kemiringan dan lakukan di asfal akan menahan lebih banyak genangan dan air dan memberikan resiko yang lebih besar race driver grid race driver grid merupakan game racing yang dideveloperi oleh Codemaster dan sekaligus publishernya game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di platform Microsoft Windows PS4 dan Xbox 360 mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer game dimulai dengan pemain menerima pekerjaan untuk mengantar tim lain untuk mendapatkan uang begitu pemain mendapatkan cukup modal pemain dapat membeli kendaraan mereka sendiri dan mengemudi secara mandiri game ini menampilkan mekanisme permainan yang dikenal sebagai flashback yang memungkinkan pemain untuk memundurkan permainan hingga 10 detik dan melanjutkan dari titik yang mereka pilih mafiatu mafiatu adalah game action-adventure open world yang dideveloper oleh tuki games dan sekaligus publisernya game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows PS3 Xbox 360 Mac OS X PS4 dan Xbox One mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player game ini berlatar pada tahun 1940-1950 di kota fiksi yang berbasis di New York City Chicago San Francisco Los Angeles Boston dan Detroit ada 50 kendaraan dalam permainan serta musik berlisensi di era tersebut borderline borderline adalah game action-fps yang didevelopori oleh gearbox software dan dipublis berlisensi oleh tuki games game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows PS3 Xbox 360 Mac OS X PS4 Xbox One dan Nintendo Switch mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer di game borderline menyertakan elemen RPG pada awal permainan pemain memilih salah satu dari empat karakter yang masing-masing karakter memiliki kemampuan khusus yang unik dan dengan kahlian senjata tertentu pemain dapat mengambil misi dari NPC atau dari pepan quest masing-masing biasanya terdapat hadiah yang akan didapatkan seperti poin uang dan item oke cuy itulah tadi beberapa game PC ringan yang cocok buat kalian pengguna laptop atau PC kentang nah dari game-game yang gue sebutin tadi kalian udah pernah namatin atau enggak minimal mainin gamenya kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar Oke mungkin segini saja videonya like video ini kalau kalian suka dislike video ini jika kalian tidak suka terima kasih udah nonton ketemu lagi di video video berikutnya